Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami yang membahas dunia sepak bola. Kali ini, kita akan membahas perjalanan karir salah satu pemain legendaris dari dunia sepak bola, Gabriel Batistuta, atau yang lebih akrab dipanggil Batigol. Perjalanan karir Batistuta benar-benar patut diacungi jempol. Dari awal karir sepak bolanya di Argentina hingga menjadi legenda di klub-klub besar seri A Italia. Mari kita telusuri perjalanan kisah karir Batistuta. Karir sepak bola Batistuta dimulai di klub Deportivo Cali di Kolombia pada tahun 1988, di mana ia hanya bermain sebentar. Kemudian, pada tahun 1989, ia bergabung dengan klub-klub Atletico River Plate di Argentina, di mana ia berhasil mencetak 4 gol dalam 15 pertandingan. Namun, Batistuta baru mendapatkan ketenaran ketika dia bergabung dengan klub Boca Juniors pada tahun 1990. Di klub ini, dia berhasil mencetak 15 gol dalam 35 pertandingan dan membuat namanya semakin dikenal di dunia sepak bola Argentina. Pada tahun 1991, Batistuta pindah ke klub Italia, Fiorentina dan bermain selama sembilan musim. Ini adalah periode yang istimewa dalam karir Batistuta, di mana ia mencetak total 207 gol dalam 332 penampilan dan menjadi top skor klub sepanjang masa. Di klub ini, Batistuta menjadi salah satu pemain legendaris. Ia dan klub berhasil mencapai beberapa prestasi seperti juara Piala Italia pada tahun 1996, dan Piala Super Italia pada tahun 1996-1997. Batistuta juga terpilih sebagai capocan noniere atau top skor seri A pada tahun 1995-1996 dan 1998-1999. Pada tahun 2000, Batistuta pindah ke klub Italia lainnya, Asroma. Di klub ini, ia menjadi bagian penting dalam skuad yang berhasil mencapai posisi kedua di Liga pada musim 2001-2002 dan memenangkan Piala Italia pada musim berikutnya. Batistuta mencetak 20 gol dalam 28 penampilan di musim pertamanya di klub tersebut. Namun sayangnya, cedera dan usia yang semakin tua mulai terlihat menghambat performa Batistuta. Dia kemudian pindah ke beberapa klub lain seperti Inter Milan dan Al Arabi sebelum akhirnya pensiun di klub Qatar, Al Arabi pada tahun 2005. Selain bermain di klub, Batistuta juga memiliki karir internasional yang sukses bersama tim nasional Argentina. Dia merupakan bagian dari tim Argentina yang memenangkan Copa America pada tahun 1991, 1993, dan 2001. Dia juga berkontribusi dalam Piala Dunia FIFA pada tahun 1994, 1998, dan 2002. Pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, Batistuta berhasil mencetak 4 gol dan memesona para penggemar sepak bola dunia dengan teknik dan ketajaman golnya. Selain itu, Batistuta mengemas 56 gol dan 78 penampilan selama 12 tahun karir internasionalnya bersama Argentina. Nah, itulah perjalanan karir Batistuta yang luar biasa. Ia adalah pemain legendaris yang menginspirasi para pemain muda dan menunjukkan bahwa kerja keras, bakat, dan tekat akan membuahkan hasil. Semoga kisah perjalanan karir Batistuta menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan melakukan yang terbaik dalam karir kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel kami agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati hari Anda. Selamat menikmati hari Anda.